Mereka akan tanya, oh sebenarnya mas, agamanya apa? Mas, bisa makan nasi gak? Salam kemong, apa kabar semuanya? Saya Syumatera, salam Mama. Saya Fera, kali ini kita mau bikin video apa nih? Jadi video kali ini adalah video tentang bahasa, bukan tentang bahasa Perancis, tapi lebih tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya mau menjelaskan 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain ketika kita di Indonesia. Oke, jadi bukan belajar bahasa ya, karena sebenarnya untuk belajar bahasa itu kita banyak banget dapat request, tapi di video kali ini, mamat lebih ke kayak budaya di Indonesia, pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang disering ditanyakan orang Indonesia. Jadi kalau kamu punya teman orang asing, atau lagi tutor ke mahasiswa asing, bisa di-share supaya mereka tahu jawabannya dan sounds like Indonesia. Iya, jadi biasanya kalau ketika kita bertemu orang baru, kita habiskan mungkin 2-3 menit ya, dan ketika kalian udah tahu semua jawab untuk pertanyaan ini, bisa pura-pura sangat pasibel dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa ngambil hatinya orang Indonesia ya. Oke, jadi apa pertanyaan pertama? Tadi yang pertama itu, apa kabar? Oke, normal. Itu, how are you? yang perlu di bahasa Inggris. Apa? How are you? How are you? Oke, ya normal semua, dimana-mana juga pasti nanya itu, how are you? gitu kan? Iya, tapi biasanya itu kita jawab baik ya, atau saya baik, sangat sehat, tapi yang saya suka juga jawab adalah, masih hidup. Masih hidup guys, still alive. Ini kenapa? Karena biasanya untuk icebreaker yang udah terjadi, langsung orangnya tahu, oh ini orangnya akan muncul. Jadi mereka lebih terbuka untuk lanjut tanya lagi pertanyaan-pertanyaan anak. Tapi mungkin ini nggak berlaku untuk orang yang mukanya kaku ya. Halo, apa kabar? Masih hidup. Iya, harus sedamu juga sih. Tapi menurut saya memang bagus biar kita bisa lanjut diskusinya. Oke, jadi seperti untuk mencairkan suasana ya, jadi kita jawabnya jangan yang normal baik gitu ya, jadi lebih ke seperti orang-orang. Untuk pecah es batu. Pasal, icebreaker. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, dari mana? Oke, jadi setelah nanya apa kabar, nanyanya dari mana? Jadi ini memang kalau kita jawab yang biasa ya, oh saya dari atau saya asal Perancis, Indonesia, Jerman. Tapi saya suka juga jawaban bisa dari tadi atau dari parkiran. Dan biar orangnya juga merasa, oh ini orangnya lucu nih. Jadi tetap mau lanjut diskusinya. Iya, dan Mama juga sering banget pakai jok ini di mana-mana ya. Dan akhir-akhirnya aku sering dengar orang pakai jok dari tadi. Pada skopirai, Mama. Oke, ini yang saya sangat suka karena menurut saya dari orang Barat ya sedikit berbeda. Orangnya tanya, sudah berkeluarga. Artinya, kalau bahasa Inggrisnya. Dan bilang, are you already married? Oh, ya, do you have a spouse? Itu yang lucu, awalnya kalau orang tanya apakah sudah berkeluarga, saya mengerti atau saya paham apakah Anda sudah punya istri sama anak-anak. Iya, karena keluarga agak family ya. Tapi sebenarnya itu memang hanya untuk, ya, cara sopan untuk menyanyain tentang apakah Anda sudah menikah. Iya, jadi kalau nembak langsung, sudah kawin belum, itu kan kurang sopan. Jadi, Mama sering ditanyain, sudah berkeluarga? Iya, mungkin. Ya, tergantung juga kalau orang itu orang lebih tua, orang lebih tua. Mungkin cara untuk menyanyain tentang ini sedikit berbeda, tapi biasanya orang yang bilang sudah berkeluarga. Terus kamu biasanya jawabnya apa? Iyalah. Iyalah. Oh, cincin, 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 cincin. Ini bukti, bukti. Oke, jadi nggak ada job buat yang ini ya? Iya. Jujur ya? Oke. Lanjutnya. Biasanya itu kalau orang sudah tanya tentang ini yang, apa, yang pertanyaan berikutnya adalah orang Gita. Ini yang sedikit jujur juga, jadi kalau kita transit di bahasa Inggris mungkin one of us. One of us, ya. Jadi mereka tanya kalau memang bisa nikah dengan orang Barat atau orang Indonesia. Atau sukunya lebih juga. Iya. Nanya-nya-nya. Biasanya sih kalau di Indonesia gitu, orang mana orang kita, orang kita, sukunya sama seperti kita. Terus biasanya kalau sama orang kita gitu, mereka gimana anggapannya? Oh, iya. Mantap ya. Dari kota mana, pasti langsung gitu. Enggak. Biasanya dalam Sembinam itu orang Batak Bugis. Tengah suaranya keras. Iya, 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 iya. Oke. Biasanya yang, ya, ee... Jangan tak guys. Iya. Yang berikutnya biasanya itu mereka tanya tentang sudah punya anak atau belum. Oke. Ini yang pertanyaan kelima. Ini udah kita mencapai satu minit, satu minit setengah dengan orangnya. Orang sudah merasa aman, yang mau lanjut. Setelah ini mereka mau lebih tahu. Jadi mereka biasanya tanya tentang umurnya berapa. Usianya biar rapat, biasanya mereka pakai umur. Jadi kalau di bahasa Inggris, I order you. Ya, kalau di, mungkin di luar ini pertanyaan yang kurang sopan ya. Ya, biasanya kalau di barat kita gak tanya karena ya mungkin orangnya lebih sensitif lah. Iya, kalau di sini itu kayak pertanyaan wajar ya. Jadi kalau di barat pertanyaan 5 sama 6 tentang anak atau tentang umur, usia tentang istrinya itu lebih, bukan tamu juga sih, tapi lebih sensitif. Jadi kita skip aja. Kita nunggu tiga, empat pertemuan sebelum kita lari di sana. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keberapa nih? Aku gak gitu. Oh iya, biasanya setelah ini mereka akan mau tahu tentang pekerjaannya. Pkerjaannya apa, Mas? Oke. Ini ada dua opsi menurut saya, kalau memang mau panjang bisa mulai menjelaskan sejak acara dengan ini, atau yang gampang, yang kita lari gak mau jawab, karena itu sedikit malas, kita mau swasta. Jawabnya jadi swasta gitu ya? Oh, pinter, pinter, pinter. Jadi bisa pisa apa aja lah. Padahal kalau terjadi ini, pemerintahan. Swasta, swasta, oke, swasta. Oke, setelah ini, what is your job and swasta mean, bahasa Inggris apa ya? Private, working in private company ya? Mungkin ya, kayak punya, ya, usahaan swasta. Private business. Iya, bisa juga untuk entrepreneur. Soalnya bisa apa aja sih? Tapi kalau di Indonesia, gampang swasta. Selanjutnya. Ini yang cukup lucu ya, karena, oke. Setelah ini, hampir dua minit, mereka udah, oh ini sahabat utara kerap itu. Hahaha, sahabat apa? Mereka akan tanya, oh, sebenarnya mas, agamanya apa? Nah, ini yang lucu juga, karena, sebenarnya, ya, saya muslim, jadi saya jawab muslim. Wah, congratulations, seperti itu ya. Saya mencapai sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ya, ini yang cukup lucu juga. Ini, pasti kalau kalian di barat, bisa di Eropa, atau di Amerika, atau tempat yang lain. Ini, menurut saya, agak akan ditanyain karena. Gak pernah ya? Iya. Sama, bukan tabu, tapi, ya, sedikit, 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 sedikit. Oke. Tapi buatmu, karena kamu udah mau akhir enam tahun di sini, kamu mulai terbiasa setelah tahun keberapa tinggal di sini, dengan pertanyaan itu? Ya, tergantumu juga sih. Jadi, kadang-kadang, kalau punya api, ya, kebapak, saya cewa serap, kadang-kadang, saya pura-pura main api, atau... Soalnya, pasti itu kalau, ya, seorang boleh, ya, ketika saya naik gerab, atau ketempat umum, pastilah orang yang akan datang, mereka akan tanya. Tapi ya, dengan alasan yang baik, dalam artinya, mereka kurius, atau mereka tertarik, tapi kadang-kadang, ya, hanya tergantumu juga sih. Jadi, kalau kalian, ya seperti semuanya sih, kalau, ya, api, mau bicara dengan orang, ya, saya bicara kalau kadang-kadang, kadang-kadang, kadang ada bad news, atau sedikit capek, atau sedikit pusing, ya. Mendingan seadanya ajaya, ya. Setelah ini, angkalan duitnya, mereka akan tanya, karena mereka terasa dari Perancis, mereka tanya, oh, sering pulang kampung, Berapa jam, 20-30 jam, oh tiketnya, berapa duitnya habis untuk tiketnya Nah ini, ya, orang tanya tentang Often do I go home, bahasa Inggris And what's the price of the tickets Ya mereka sangat curious tentang duitnya Jadi detail ya Iya Tapi sama dengan alasan yang baik Jadi mereka tertarik, oh 15 jam itu banyak banget itu dalam pesawatnya Mungkin suatu hari kita juga bisa kesana gitu kan ya Iya, jadi mereka masih berpikir Dan yang terakhirnya ini yang cukup lucu dengan saya Mereka, wah jadi Mas sudah terbiasa makan nasi Nah bukan berarti mereka ingin tanya Mas, bisa makan nasi gak? Jadi yang lucu adalah Ya kalau memang makan sambal itu Ya sambal cukup, cukup luar biasa kan Sambalnya beda, jadi kita harus Perutnya di persiapan ya Kalau kita orang barat, tapi Kalau nasi ya Nasi lah di seluruh dunia jadi Ya, tapi cukup lucu Ya, tapi setidaknya kalian yang baru mau di Indonesia Sudah tahu lah, ini pertanyaan yang normal di Indonesia ya Kalau aku juga wondering kalau aku tinggal di Perancis Kira-kira pertanyaan apa yang mereka ajukan ke aku ya? Apakah bisa makan baket? Ya Ya, jadi ini normal ya guys Kalau kalian di Indonesia ditanyain ini Jangan bauber, jawab aja Sebenernya aku juga sering sih bertanya suaminya orang mana Kalau aku Kadang aku juga sering bohong, oh orang sini gitu Kalau nggak misalnya aku lihat ada coak-coak chemistry-nya Aku jawab panjang lebar Terus pasti juga sama ditanyain udah pernah ke negaranya gitu Sama sih gitu Jadi ya udah Ini pertanyaan yang bakal sering ditanyain Kalau kalian punya teman asing Share ke mereka Jadi mereka udah siap sebelum nyampe di Indonesia Dan kalau kalian punya pengalaman dengan pertanyaan yang mungkin lain ya Yang menurut kalian cukup lucu Tulis di bawah Biar nanti kita bisa bagi-bagi share-share Ya Mereka juga tanya kepada kamu Sudah bisa makan nasi Hehehe Hehehe Indonesia yang paling dosu itu yang ini Ya cuma Tapi ya Karena kita memang orang luar Jadi kita mungkin bisa Berani untuk menjawab dengan Alian berbeda Menurut saya ya bagus juga kalau kalian bisa Coba dengan ya masih itu atau Dari tadi biar mereka lebih Cair Iya Mereka lebih Rasanya enak untuk tetap tanyain karena Biasanya mereka perlu juga untuk coba bahasa Inggris Atau bahasa yang lain Karena mereka Karena kita senang punya teman orang asing Iya Oke guys Gitu aja video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa dukung channel Matera Dengan cara Klik like Share Di social media kalian Di whatsapp kalian Dan kalau belum subscribe Silahkan di subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi